Hey guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas Nah sekarang di depan Minwatch, udah ada 2 jam tangan yang siap bikin fan Seiko terpesona Masih anget nih, baru rilis awal tahun 2023 Yuk sekarang mari kita kupas tuntas Seiko Prospect Sumo Solar GMT SFK001J1 dan SFK003J1 Yes, kalian gak salah denger pak Seiko Sumo yang kita kenal sebelumnya adalah Diverse Watch Automatic Tapi yang kali ini beda Sekarang ada versi solar dan dikasih fitur GMT Wah, keren banget kan? Yuk sekarang langsung aja kita bahas kelebihannya satu persatu Nah, ini untuk kali pertama model Sumo dipersenjatai solar dan dikasih fitur GMT Nah, disini keuntungannya Bapak jadi gak perlu bolat-balik setting meskipun jam tangan gak dipakai berhari-hari Jadi langsung siap hands-on kapanpun Seiko juga menambahkan fitur GMT pada Seiko Sumo ini Bisa pantau 2 zona waktu sekaligus pak Jadi bisa dibilang Seiko Prospect Sumo Solar ini The True Traveler GMT Beda movement dan fitur Beda juga ketebalan case-nya Dibandingkan Sumo otomatik Sumo solar ini sedikit lebih tipis Nah, terus seperti apa sih spesifikasi lengkapnya? Ini dia Diameter case-nya 45mm Ketebalan case 13,2mm Lock-to-lock 51,8mm Lock-width 20mm Case material stainless steel Strap material stainless steel Glass material severed crystal with anti-reflective coating Menggunakan solar quartz movement kaliber 5K65 Cadangan dayanya mencapai 9 bulan dalam kondisi fully charged Dan water resistance hingga 200 meter Nah, baik tipe SFK001J1 atau SFK003J1 Datang dengan spesifikasi yang sama Cuma beda di warnanya aja Kalau yang satu warnanya aqua blue Yang satunya lagi warnanya green Jarum GMT-nya diberi warna oranye Jadi menambah aksen menarik pada keseluruhan dial Jarum GMT menunjuk ke skala 24 jam Di antara indeks marker utama Nah, coba perhatiin yang ini Chapter ring-nya juga sengaja diberi 2 ton warna yang berbeda Tujuannya adalah untuk memberikan indikator siang dan malam Terus, kalau bapak lihat lebih dekat lagi Bapak bisa lihat nih motif halus di dial-nya Menunjukkan ada panel surya di bawahnya Cahaya apapun bisa diubah jadi energi Mulai dari sinar matahari Sampai cahaya lampu redup pun juga bisa Nah, dan tentunya ada lumibright di indeks marker dan jarum Agar jam udah dibaca saat gelap Wah, keren banget ya Jadi gimana pak? Naksir yang biru atau yang hijau? Kalau Minwatch sih, ya mana aja demen lah Seiko Sumo gitu Seiko Sumo yang biasanya aja udah keren Sekarang malah ada fitur GMT Mana bisa ditolak? Keduanya udah ready di jamtangan.com Untuk maharnya, langsung aja cek link di caption ya pak Udah, jangan mikir kelamaan pak Langsung pecah calengan sekarang Yaudah, sekian dulu ya dari Minwatch Silahkan like video ini Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan review jamtangan terpanas lainnya Thank you for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax